Terima kasih telah menonton Negara kesatuan Republik Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulaunya bagaikan sebuah rangkaian mutu manikam yang indah. Salah satu untayan elok alam Indonesia ini tercermin pada sebuah pulau kecil di Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku. Dengan luas tidak lebih dari 1 km persegi, inilah Pulau Geser. Mak mutiara di tengah kepungan Laut Seram, Pulau Geser tidak hanya menyeguhkan keindahan horizon pesisir dan pesir timbulnya, namun juga kekayaan budaya leluhur dan rekam jejak sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah asing. Pada tahun 1955, Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno menjadikan Pulau Geser sebagai pusat logistik untuk operasi pembebasan iriang barat. Operasi tersebut merupakan operasi milikar terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Dengan demikian, hafa Pulau Geser memiliki peran sangat penting dalam menunjukkan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kegiatan revitalisasi Pulau Geser memaksudkan untuk mengembalikan nilai-nilai historis dan kejayaan di masa lalu saat Pulau Geser masih menjadi salah satu pusat pemerintahan dan perdagangan termaju di Provinsi Maluku. Secara garis besar, kawasan pusat perdagangan Pulau Geser dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kawasan perdagangan lama atau yang dikenal juga dengan kawasan pecinan, serta kawasan perdagangan baru yang disebut juga pasar modern yang dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian timur. Selain kawasan pecinan yang memiliki arsitektur tradisional Cina dan klasik, beberapa bangunan peninggalan Belanda yang masih kokoh berdiri, turut menambah daya tarik bagi siapapun yang bertunjung ke Pulau Geser. Di antara bangunan bersejarah tersebut ialah Rumah Camat Geser, Puskesmas Geser, bekas kantor telegram, dan bekas asrama polisi. Revitalisasi Pulau Geser harus dilakukan secara terintegrasi melibatkan semua stakeholders, mulai dari masyarakat, pemerintah, raja dan tokoh adat, serta tidak menutup kemungkinan pihak swasta sebagai investor. Meski revitalisasi dipokuskan pada beberapa titik, namun perbaikan infrastruktur perlu dilakukan di hampir semua wilayah agar terjadi peningkatan kualitas hidup yang merata. Di samping itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga perlu menjadi fokus tersendiri. Revitalisasi yang dilakukan secara terarah dan berkesinanggungan dapat mengangkat potensi pariwisata Pulau Geser, tidak hanya di kancah nasional, tapi juga internasional. Terima kasih telah menonton!